Speaker berikutnya adalah seorang peneliti dan praktisi budaya khususnya budaya Sunda. Dia menghabiskan 6 tahun terakhirnya ini untuk mengembangkan seni pertunjukan tradisi Sunda khususnya Angklung. Dan setahun belakangan ini dia fokus dalam riset dan gerakan sosialisasi tradisi kuliner Sunda. Dia hari ini akan bercerita sekilas tentang budaya makan Sunda. Kita sambut Kang Satria Yanwar Akbar. Silahkan Kang. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Saya sengaja oleh Radix di pembicaraannya di siang hari dengan maksud untuk membuat lapar teman-teman sekalian. Hari ini saya akan berbicara judulnya adalah Let's Makan. Sebetulnya gerakan ini diawali dengan kepenasaran saya. Kebetulan 5 tahun, 6 tahun terakhir ini saya aktif bersama sebuah sanggar seni yang namanya Saung Angklung Ujo. Dan kami banyak diundang dalam beragam pagelaran, baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Nah, yang menarik ini ketika kita diundang oleh teman-teman yang ingin dalam tanda kutip menanggap kita di dalam negeri, pasti undangannya itu umumnya tidak di restoran Indonesia, baik itu mau di restoran Jepang, China, atau apapun itu. Apalagi ketika di luar negeri, sampai saya sampai agak heran. Waktu itu kita ada tour Eropa dengan beberapa kedutaan besar Indonesia, dan setiap kita meeting, itu kalau tidak di restoran Vietnam, itu pasti di restoran Thailand. Yang menjadi pertanyaan saya pada saat itu, emang tidak ada restoran Indonesia apa? Atau emang orang Indonesia ini enggak bisa masak? Atau emang masakannya enggak enak? Sehingga harus selalu makan, ngobrol, diskusi di tempat lain. Nah, sepulang dari itu, saya bersama teman-teman kemudian berpikir, gimana ya kita bikin sosialisasi sederhana agar masyarakat Indonesia ini lebih aware mengenai masakan Indonesia. Awalnya kita coba mikir, yuk kita bikin gerakan yang namanya let's makan, untuk menggugah kembali apa itu masakan Indonesia. Tapi ternyata Indonesia ini sangat luas. Dan karena bapak saya orang majalaya dan ibu saya orang pangalengan, akhirnya saya kerucutkan. Kita akan mulai dari restoran Sunda aja dulu. Nah, saya ingin bercerita sedikit mengenai makanan. Sebetulnya ketika saya diskusi, pada awalnya manusia hanya memikirkan makanan untuk mengisi kebutuhan perutnya saja. Jadi, makanan ada hanya untuk biar kita bisa survive dan bisa beraktivitas. Lalu, ada orang ini. Ini adalah King Louis XIV di Perancis. Teman-teman mungkin baca komiknya Marie Antoinette atau nonton film The Mask-nya Leonardo DiCaprio. Orang ini yang kemudian mulai merevolusi dan merekonstruksi term food dalam dunia makanan hingga saat ini. Karena King Louis lah, makanan itu dibagi menjadi tiga terminologi umum. Yang pertama yang dinamakan food, biasanya masyarakat itu bilang makan food itu adalah sesuatu yang belum diolah, yang bisa langsung kita konsumsi, yang memang untuk mengenyangkan. Kemudian yang kedua ada yang namanya dishes. Nah, dishes ini sudah dipersiapkan walaupun sederhana. Jadi yang perutnya belum sarapan pagi ditahan dulu. Kita masih ada pembicara setelah saya baru kita makan. Ini adalah contoh dishes. Dan yang ketika berkembang istilah cuisine. Nah, sudah masuk foam art di sini. Nah, karena King Louis lah, kemudian berkembang teknik-teknik mengolah makanan. Makanan bukan hanya fungsinya untuk mengenyangkan. Tetapi kemudian makanan berfungsi menjadi status sosial. Makanan kemudian berfungsi menjadi sebuah struktur elitisitas dari sebuah bangsa. Nah, kaitannya dengan kita apa? Di Indonesia dikenal makanan sebagai bentuk keadaban. Ini kita bisa lihat, saya akan cerita sedikit ketika zaman prakolonial, saya kebetulan punya teman di teman-teman masyarakat pernaskahan Nusantara. Kemudian saya cerita, emang zaman dulu di kita ini ada budaya makan nggak sih? Nah, kemudian teman-teman dari naskah ini cerita, Kang Satria, kita buka naskah Sang Hiang Siksa Kandang Karasian. Wah, serem ya. Kemudian di term Jawa, di pararaton, dan di negara kertagama itu diterangkan. Bagaimana ada dua struktur makanan pada saat itu. Makanan rakyat yang biasa, yang warungnya. Kemudian kalau di budaya Cirebon itu, kita bisa lihat dalam makanan-makanan nasi jamblang misalkan. Polanya itu jelas seperti itu. Tapi kemudian ada juga makanan-makanan raja yang sudah secara sederhana itu dipersiapkan lebih khusus. Di zaman prakolonial. Cuma memang sayangnya, sedikit sekali di kita ini ada peninggalan-peninggalan fisik dan apalagi foto atau lukisan. Yang paling mendekati untuk makanan Sunda adalah ketika kita membaca catatan dari Tom Pire. Tom Pire ini seorang pelaut dari Portugal kalau saya nggak salah. Dia kerajaan Portugal yang kemudian dia ke Malaka. Kemudian dia menulis dalam suma orientalnya bercerita kunjungan ke kerajaan pajajaran. Di sana dia cerita bagaimana dia dijamu oleh makanan pembuka. Kemudian ada main course, kebanyakan daging babi liar yang dia melihat, dia menceritakan tidak pernah dimasak dengan teknik seperti itu di Eropa. Nah kemudian yang kedua berkembanglah di zaman kolonial. Nah di zaman kolonial ini adalah foto bentuk yang banyak orang ceritanya ini ristafel. Jadi ketika kita dijajah, baik itu oleh Belanda, oleh Inggris ataupun oleh lain, muncullah akulturasi budaya. Kita mulai mempelajari bagaimana tata cara makan. Tidak hanya makan tentunya. Kalau kita lihat di Kraton Sumedang ataupun di Kraton Jawa misalkan, term baju pun berubah. Jas menak itu menjadi seperti motif blazer Belanda misalkan. Dan demikian juga dalam pola-pola makanan nasi yang asalnya tidak mengenal garpu dan sendok kemudian berkembang. Nah tetapi yang menarik ada sinkrentisme budaya. Khusus di Kraton Cirebon, Sumedang yang memang bersumber dari Mataram. Makanan ini menjadi ritual yang teramat penting. Ketika raja akan makan, abdi dalam itu untuk memasaknya pun harus puasa 40 hari. Saya bingung waktu itu apakah memang tidak cukup makan jadi harus disuruh puasa. Tetapi mereka berpikir bahwa kami harus menghidangkan kepada seorang sosok pilihan Tuhan. Dan ini harus dengan hati yang bersih. Dimasak oleh juru masak khusus, umumnya ini ada yang unik ketika saya meriset, juru masak ini tidak boleh perawan. Lebih baik adalah orang-orang perempuan yang sudah menopause. Ini juga kita sempat gali kembali apa ada hubungannya, perawan atau tidak, tapi itu bagian lain lebih ke filsafatnya. Kemudian harus didoakan dengan sungguh-sungguh, diantar dengan tata yang sungguh-sungguh dan dipersembahkan untuk raja dengan sungguh-sungguh pula. Ada sinkrentisme budaya di sana, tata caranya sangat barat. Saya stop dulu sebentar. Ya, baik kita teruskan. Nah yang menarik ketika zaman kolonial ini ada semacam sinkrentisme budaya, kalau boleh saya ambil term itu. Yang pertama, masyarakat kita mulai membagi entry. Jadi ada masakan pembuka, masakan utama, kemudian masakan penutup juga. Tetapi kemudian pola-polanya sangat lokal. Banyak dengan persembahan, banyak dengan term-term sendiri dan akhirnya dunia cuisine pun mulai berkembang di Indonesia pada saat itu. Modern sekarang tentu sudah lebih banyak lah begitu. Ini karya teman-teman para penggiat kuliner yang kemarin juga kita mulai berpikir bagaimana meningkatkan citra masakan. Masakan tradisi ini kue apem, kemudian ini pastel, kemudian ini kue-kue yang biasanya kita beli 500 ribu di pasar. Dan memang ini kita beli di pasar, tapi kemudian kita kembangkan ini es goyobod. Yang memang kita beli di emang-emang, emang-emang pinggir jalan dan kita bilang stop emang saya mau ganti gelasnya. Kemudian coba meng-dressingkan dan kita fotokan, ternyata cantik juga. Nah, dunia kuliner ini di zaman modern ini mulai berkembang. Tetapi sedihnya, sayang sekali, mayoritas masyarakat termasuk masyarakat kita fikirannya lebih banyak bagaimana mengembangkan pola barat. Banyak teman-teman lulusan dari sekolah masak yang belajar flaming, carving, kemudian pola-pola bartender, barista dan lain sebagainya. Terminologinya barat, kenapa kita enggak coba bikin barista khusus membuat lahang nurawas gitu misalkan. Atau bajigur yang terbaru lah misalkan. Atau apapun yang bisa kita olah. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan kita yang harus kita giatkan. Karena saya berpikiran, budaya ini kan, si siklusnya ini kalau pandangan saya itu seperti udara. Dia bergerak dari tempat yang padat ke tempat yang kosong. Kita semua sekarang banyak masakan-masakan luar dan makan-makanan luar karena budaya luar itu demikian produktifnya. Tentu semua sekarang kita paham kimchi, tepanyaki dan lain sebagainya, mereka terus produksi. Sementara budaya kita khususnya di tempat makanan, dari dulu nasi lewat, jeng nasi lewat. Ya, ada berkembang sedikitlah nasi bakar, tutuk oncom, kemudian jeruk, tapi tidak sebanyak nasi-nasi yang lain, ataupun range sushi yang sangat luar biasa. Nah, ini challenge buat kita. Nah, mengapa makanan itu kemudian menjadi isu yang penting? Bukan hanya dalam mengisi perut, tapi isu dalam dunia yang penting. Ini saya ingin bercerita, ini ada beberapa empat image. Ini makanan Itali, tepanyaki, taste of Korea, dan ini Thai food. Saya cerita begini, tanpa kita sadari, penjajahan via modern dimulai dari makanan. Dan ketika saya baca cerita sejarah, bukan cerita sejarah, baca sejarah, memang ternyata kan dalam dulu ketika orang-orang luar berekspansi ingin membuka koloni-koloni baru, ujung-ujungnya kan perut, salah satunya. Nah, secara halus, tanpa kita sadari, infiltrasi budaya asing dan kolonialisasi modern ini mulainya di perut. Saya ambil contoh yang konkret, kebetulan dua bulan yang lalu, saya baru tur keliling beberapa kota di Amerika. Nah, kami tur di kota besar sampai ke kota kecil tingkat kecamatan. Kaget yang pertama yang saya lihat adalah sampai di tingkat kecamatan, itu ada Thai food, apapun namanya. Dan sekarang mulai berkembang POU, Vietnam food. Jadi makanan sangat banyak. Terus saya diajak oleh American friend saya, ayo kita makan di Thai food. Dia ngobrol, dan saya melihat, mostly American, saya melihat bagaimana ketika mereka memakan tom yum, kemudian dia cerita, saya nanti musim panas akan ke Thailand. Terus saya bilang, di sana ada bom, I don't care. Terus saya tanya, kenapa kamu tiba-tiba mau milih ke Thailand? Because I like this food. Jadi dari makanan, mereka mulai mencuci otak orang untuk berkunjung. Yang kedua, yang saya lihat, secara bisnis dan ekonomi, setiap harinya ada dua Boeing 747 berangkat dari Bangkok, satu ke LA, satu ke New York, yang khusus ngedrop bumbu makanan. Jadi pemerintah Thailand itu, dia betul-betul mengkampanyekan, daripada ngirim grup kesenian, lebih baik saya sponsorin siapa yang mau buka restoran, bukalah sebanyak-banyaknya. Itu cerita di luar negeri. Sekarang kita cerita lihat di dalam negeri. Lima, sepuluh tahun yang lalu, ada yang tahu kimchi? Enggak akan. Ada yang tahu, ya, K-pop dan lain sebagainya? Enggak akan. Nah, sekarang cultural ini dibentuk sampai orang mau liburan itu ke Seoul, mau ke Jeju Island, kemudian dia tahu bibin map, dia tahu samgetang, dia tahu segala macam Korea, mulainya dari mana? Diperkenalkan sedikit-sedikit. Dari makanan. Orang tentu sudah tahu, oke, saya mau ke Jepang, belajar budaya Jepang, awalnya dari mana? Dari sushi. Sehingga saya berpikir, ini isu bagaimana kita harus menyebarluaskan cerita kita kalau orang bilang kebesaran bangsa kita melalui hal yang sangat ringan. Mulainya dari mana? Dari makanan. Saya kadang-kadang suka heran kalau lihat, kebetulan saya pernah dalam tanda kutip di order oleh sebuah instansi pemerintah untuk memperkenalkan budaya kita. Jumlahnya itu uangnya cukup besar dan kita hanya manggung di negara itu sekitar satu minggu. Terus saya bilang, ini duit kalau dibukain restoran, restorannya setahun, orang akan terus tahu terus tentang Indonesia. Ya, sekilas. Nah, kemudian saya skipkan makanan Sunda di seperti apa. Ini saya hanya sekilaskan karena sudah dapat kartu. Nah, ini adalah identitas makanan Sunda. Jadi, makanan Sunda itu ada bahan baku mulai dari tanaman, hewan, dan ikan. Yang menarik, makanan Sunda ini ternyata punya teknik yang sangat luar biasa. Mulai di sepan, di sepan itu di... Mengerti ya di sepan ya? Dikukus. Contohnya awuk. Ada di kulub. Ini steam, steamboat gitu ya. Digoreng. Kemudian ada di bubui. Ini teknik yang sangat langka dari zaman dulu dan sebetulnya teknik tingkat tinggi. Di bubui itu dimasak kadang-kadang di dalam tanah dengan perhitungan panas yang pas. Contohnya hui, banyak di bubui. Ini dicampur, dimasak, dan di poe. Kemudian saya skipkan. Di poe itu contohnya opak. Sering makan opak ya. Opak itu itu di poe. Nah, jarang ada makanan kemanapun yang cara memasaknya di poe. Hebatnya orang kita. Ini contoh di cheese kita. Ini ayam goreng. Saya akan... Banyak yang bisa ceritakan. Misalnya, ini gurame pesmol. Ini ternyata juga teknik tingkat tinggi karena sangat rumit membuat gurame pesmol dan hasilnya sangat luar biasa. Katanya gurame pesmol ini dia punya jinten yang kandungannya itu bisa membantu mendetoksifikasi racun-racun tubuh. Jadi, kalaupun teman-teman yang suka ngerokok gitu ya, untuk netralisirnya, makan gurame pesmol sebanyak-banyaknya. Nah, dikotinya keluar katanya. Ini karedok. Semangat kita adalah kita ingin mempopulerkan karedok seterkenal sesar salad. So, di mana-mana kalau misalkan makan gitu ya, mau pesan apa? Sesar salad. Emang gak ada salad lain? Enggak, ada cuman taunya itu. Sesar salad. Nah, harapan kita suatu saat karedok pun harus seseternar sesar salad. Dan ini jenis tumisan. Ini saya kupas sedikit karena ini sangat dalam sekali filosofinya. Ini adalah tumis kangkung... Maaf, tumis singkong teri. Yang sebetulnya ini ada di masakan ibu-ibu. Saya minta waktu satu menit aja untuk menjelaskan ini. Ini ternyata dari dulu merupakan masakan khusus... Ya, dikasih tiga. Masakan khusus untuk para raja ketika sebelum mereka memulai meditasi. Saya bingung. Kunaonnya. Kemudian dia cerita, salah satu kuncinya ini adalah percampuran dari gula aren dan asin teri. Jadi ada percampuran dari manis dan asin. Dan ini harus sempurna karena kalau nggak sempurna makannya itu nggak enak. Jadi ternyata secara filsafatnya itu adalah kesempurnaan dari dua unsur yang bertolak belakang itu dipercaya bisa menyempurnakan juga jiwa dan pikiran. Cie jeronya enak gitu. Nah, jadi bisa coba nanti juga dicoba. Tapi yang terakhir yang ingin saya sampaikan sekarang era makanan ini sudah mulai mengarah kepada food diplomacy. Apabila kita semua mulai bisa menggali lebih dalam bisa kemudian menyebarluaskan lebih dalam bukan hanya makanan kita yang terangkat tetapi yang akan lebih terangkat juga adalah harkat martabat bangsa kita. Jadi terakhir pesan saya adalah marilah sebanyak-banyaknya makan masakan Indonesia dimanapun dan sebarluaskan masakan Indonesia kemana-mana. Terima kasih.